Musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Lebong, Senin sore. Rumah Hasanuddin, warga desa T. Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang yang hangus di lalap si jago merah. Tak hanya rumah semi-permanen milik Hasanuddin, api juga meludeskan gudang dan mesin heler yang berada di samping kediaman Hasanuddin dan keluarganya itu sehingga kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat kejadian, Hasanuddin dan keluarga sedang tak berada di rumah. Api diduga berasal dari korsleting arus pendek listrik yang berada di belakang gudang heler yang terbakar. Putri Wulandari melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.